Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi relasi Anggota kelompok kami yaitu Ahmad Rifan Al-Faris, Aji Nur Salim, Deon Surya Dwi Praja, Gita Widharma, Hanifan Arifin, dan Wahyu Putra Darisman Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yaitu materi relasi Apa itu relasi? Relasi yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya Relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah menghubungkan anggota-anggota himpunan A pada anggota-anggota himpunan B Cara menyatakan relasi Relasi dua himpunan A dan himpunan B bisa dinyatakan dengan tiga cara yaitu 1. Diagram Panah 2. Diagram Kartesius 3. Himpunan Pasangan Berurutan Diagram Panah yaitu cara yang pertama Anggota-anggota himpunan P berrelasi dengan anggota himpunan Ki dengan relasi menyukai Hal itu ditujukan dengan arah panah Oleh sebab itu, diagramnya disebut diagram panah Contoh, ada pada gambar 0 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 5, dan 5 ke 7 Cara yang kedua yaitu diagram Kartesius Diagram Kartesius merupakan diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y Pada diagram Kartesius, anggota himpunan P terletak pada sumbu X Sedangkan anggota himpunan Ki terletak pada sumbu Y Relasi yang dapat menghubungkan himpunan P dan himpunan Ki ditunjukkan dengan noktah ataupun titik Bisa dilihat pada contoh Himpunan pasangan berurutan Sebuah relasi yang menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan lainnya Bisa disajikan pada bentuk himpunan pasangan berurutan Cara penulisannya yaitu Anggota himpunan P ditulis pertama Sedangkan anggota himpunan Ki menjadi pasangannya Contoh, Rani Basket Jadi, di sini Rani adalah anggota himpunan P karena ditulis yang pertama Dan basket adalah himpunan Ki karena menjadi pasangannya Rani, Bulu Tangkis, Dian Basket, Dian Atletik, Izni Senam, Dila Basket, dan Dila Tenis Meja Representasi Relasi Terdapat banyak cara lain untuk mempresentasikan atau menyajikan relasi Umumnya, ada tiga cara yang sering digunakan untuk mempresentasikan relasi Yaitu dengan tabel, matriks, dan graf berarah Representasi Relasi dengan Tabel Relasi dapat dipresentasikan menggunakan tabel Kolom pertama untuk menyatakan daerah asal Sedangkan kolom kedua untuk menyatakan daerah hasil Representasi Relasi pada contoh 1 dan contoh 2 dinyatakan pada tabel berikut Contoh 1 A. Andi, TI 312 Di sini Andi adalah menyatakan daerah asal Sedangkan TI 312 menyatakan daerah hasil Representasi Relasi dengan Matrix Misalkan R adalah relasi dari himpunan A, A1, A2, AN Dan himpunan B sama dengan B1, B2, BN Relasi R dapat disajikan dengan Matrix M sama dengan M, I, J Dimana, dengan kata lain, elemen Matrix bernilai 1 jika A, J dihubungkan dengan B, J Dan bernilai 0 jika tidak dihubungkan dengan B, J Relasi pada contoh 1 dapat dinyatakan dengan Matrix berikut Bisa dilihat Matrixnya pada gambar Dalam hal ini A1 sama dengan Andi A2 sama dengan Beni A3 sama dengan Caca Dan B1 sama dengan TI 231 B2 sama dengan TI 321 B3 sama dengan TI 412 Dan B4 sama dengan TI 221 Representasi Relasi dengan Graf Berarah Pada Graf Berarah Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau vertek Dan tiap pasangannya dinyatakan dengan busur ARC Yang arahnya ditunjukkan pada sebuah panah Jadi jika AB elemen R Maka busur dibuat dari simpul A ke simpul B Simpul A disebut simpul asal Dan simpul B disebut simpul tujuan Contoh A Representasi Graf untuk Relasi R Bisa dilihat pada gambar A ke B A ke C B ke A D ke C Dan C ke D A ke D Setiap elemen pada himpunan A Maupun himpunan B Digambarkan dengan sebuah simpul Titik bulat Dan arah dari satu elemen ke elemen yang lain Ditunjukkan dengan sebuah panah Representasi dengan model ini Dapat dikatakan paling mudah untuk dibaca Dibandingkan kedua representasi lainnya Relasi Inverse Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A Yang mengandung semua pasangan Terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut R1 sama dengan B A A B R Contoh A sama dengan 1 2 3 B sama dengan X Y R sama dengan 1 X 1 Y 3 X Relasi dari A ke B R1 sama dengan X 1 Y 1 X 3 Relasi Inverse dari B ke A Kombinasi Antarelasi Operasi himpunan antar dua atau lebih relasi seperti irisan, gabungan, selisih, dan bedas tangkup Juga dapat dikombinasikan Jika R1 dan R2 adalah relasi dari himpunan A dan B Maka operasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 bedas tangkup R2 Juga berlaku dan dapat diterapkan pada relasi tersebut Contoh Misalkan himpunan A, A, B, C, dan himpunan B, A, B, C, D Relasi R1 sama dengan A, A, B, B, C, C Dan relasi R2, A, 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 B, A, C, A, D Relasi R1 dan R2 adalah relasi dari A ke B Kita dapat mengkombinasikan kedua relasi tersebut untuk memperoleh R1 irisan R2 sama dengan A, A R1 gabungan R2 sama dengan A, A, B, B, C, C, A, B, A, C, A, D R1 selisih R2 sama dengan B, B, C, C, A, B, C, A, B, A, C, A, D R1 bedas tangkup R2 sama dengan B, B, C, C, A, B, A, C, A, D Kita juga dapat menyatakan gabungan maupun irisan pada matrix Contoh, misalkan terdapat relasi antara R1 dan R2 pada himpunan matrix berikut Ini dia gambar himpunan matrixnya ada Maka matrix yang menyatakan R1 gabungan R2 dan R1 irisan R2 adalah MR1 gabungan MR2 sama dengan 100, 101, 110 Relasi komposisi Misalkan F adalah suatu fungsi dari A ke B dan G adalah fungsi dari B ke C Maka suatu fungsi H dari A ke C disebut fungsi komposisi Fungsi komposisi tersebut dinyatakan dengan Bisa dilihat pada gambar Fungsi komposisi F bundaran G, X sama dengan F, G, X F bundaran G, X sama dengan F, G, X Fungsi komposisi G bundaran F, X sama dengan G, F, X G bundaran F sama dengan X sama dengan G, F, X Sifat-sifat komposisi Fungsi Sifat-sifat komposisi Fungsi 1. pada umumnya tidak komulatif G bundaran F, X tidak sama dengan F bundaran G, X 2. operasi komposisi pada fungsi bersifat asosiatif F bundaran G bundaran H, H sama dengan F bundaran G bundaran H, X 3. Terdapat fungsi identitas 1X sama dengan X F bundaran 1 sama dengan X Sama dengan 1 bundaran F X sama dengan FX Misalkan, R sama dengan AA, P, X, Y Suatu relasi R disebut relasi reflektif jika setiap A berlaku AA, R Dengan kata lain, R disebut relasi reflektif jika tiap-tiap anggota pada A berrelasi dengan dirinya sendiri Contoh, relasi reflektif diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 Dan himpunan R sama dengan 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4 Apakah R relasi reflektif? R bukan relasi reflektif karena 2, 2 tidak termasuk dalam R Jika 2, 2 termasuk dalam R Yaitu R1 sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2, dan 4, 4 Maka R1 merupakan relasi reflektif Relasi simetrik setangku Misalkan R sama dengan A, B, P, X, Y R disebut relasi simetrik jika tiap A, B, R berlaku B, A, R Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A, R, B berakibat B, R, A Contoh relasi simetrik Misalkan A, himpunan mahasiswa teknik informatika ST, Icom, Poltek, Cerbon, dan R adalah relasi pada A sedemikian Sehingga A, B elemen R jika dan hanya jika A satu jurusan dengan B Maka jika dibalik, B pun sejurusan dengan A Jadi bisa dikatakan bahwa R setangkup, B, A juga ada Kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik Contoh Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar Misalkan, bahwa A habis membagi B Dan B habis membagi C Maka terdapat bilangan positif M dan N Sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB Di sini, C sama dengan NMA Sehingga A habis membagi C Jadi, relasi habis membagi bersifat menghantar Baiklah, kita sudah sampai pada bagian penutup Yaitu langsung saja kesimpulan Relasi adalah hubungan antara dua himpunan Perkalian Cartesian dari himpunan A dan himpunan B Adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut Yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama Dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B Untuk menyatakan relasi, ada tiga metode Yaitu dengan himpunan pasangan berurutan Dengan diagram panah dan diagram Cartesius Baiklah, ini dia foto dari tim kami Anggota kelompok kami Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh